Seorang pria berinisial AT 42 tahun warga desa Nuwataus, kecamatan Fatuelu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tewas dikeroyok warga setempat. Pasalnya, pria tersebut hendak membacok seorang nenek yang merupakan tetangganya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 17 November 2021, sekira pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, sehari-hari AT bekerja sebagai petani di desa Nuwataus, kecamatan Fatuelu Barat, Kabupaten Kupang, NTT. Sementara, insiden ini bermula saat AT mengamuk pada Rabu 17 November. Ia berusaha menganiaya tetangganya sendiri bernama Akolina Solepaut, 60 tahun. AT sebelumnya merupakan mantan narapidana kasus pengancaman dan perusahaan rumah. AT bebas dan selesai menjalani hukuman pada Mei 2021. Waktu itu, AT dilaporkan ke polisi oleh Akolina Solepaut, ibu rumah tangga yang juga tetangganya. Pada Mei 2020, Akolina melaporkan korban ke Polsek Fatuelu terkait kasus pengancaman dan perusahaan rumah. AT pun diproses hukum dan menjalani hukuman penjara selama sekitar satu tahun di lapas Kupang. Karena sebab inilah, AT merasa dendam dengan Akolina. AT mengejar Akolina sambil memegang sebilah barang dan sebatang kayu. Pejabat Humas Polres Kupang, ayo Randi Hidayat, membeberkan kronologi dari kejadian ini. Ia mengatakan Akolina yang ketakutan kemudian menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong. Akolina berlari ke rumah Bernadus Tanau yang berada di sebelah rumahnya. Melihat Akolina sedang dikejar oleh AT, maka warga yang saat itu sedang berada di rumah Bernadus Tanau berusaha melerai. Di rumah itu ada enam warga yakni Bernadus Tanau, Sadrak Sole, Yonatan Tanau, Fredrik Paut, Orbanus Paut, dan Yahuda Tanau. Ke enam warga ini mencoba menegur dan melerai agar AT tidak mengejar Akolina. Namun AT yang sedang memegang parang dan kayu dengan membabi buta membacok enam warga tersebut. Akibatnya enam warga tersebut ada yang mengalami luka bacok dan dipukul batang kayu. Tidak terima dengan perlakuan AT, beberapa warga yang diduga keluarga dari enam warga membalas mengejar. AT berlari masuk ke dalam rumahnya namun akhirnya dikeroyok hingga tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Kasus itu lalu dilaporkan kepolisian Resor Kupang. Seusai menerima laporan, polisi bergegas mendatangi lokasi kejadian untuk olah TKP. Mayat AT dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum luar dan otopsi. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa saksi mata. Randi mengatakan kini dua orang pelaku telah diamankan yakni KF 38 tahun dan ST 35 tahun untuk diproses hukum selebih lanjut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.